Intro Insab, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Parogi Bajiro Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah, dan lembut. Jumpa kembali bersama Insab, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro Selasa 26 Desember 2021 Hari ini kita akan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Matius Bapak 10 Ayat 17-22 Dan bersama seluruh gereja hari ini kita merayakan Pesta Santo Stefanus Martir Pertama Mari kita hening sejenak dan memohon karunia roh kudus agar dituntun dalam perang dan kebenaran Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Matius 10 Ayat 17-22 Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata Waspadalah terhadap semua orang Sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama Dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya Dan karena aku, kamu akan diiring ke muka para penguasa dan raja-raja Sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah Apabila mereka menyerahkan kamu Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga Karena bukan kamu yang berbicara Melainkan roh Bapamu Dia yang akan berbicara dalam dirimu Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya Dan akan membunuh mereka Dan kamu akan dibenci semua orang Oleh karena namaku Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya Akan selamat Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih Salah satu tokoh dalam perkembangan gereja perdana adalah Stefanus Ia rela mati dirajam Demi imannya akan Yesus Kristus Stefanus Stefanus hidupnya penuh dengan roh Tuhan Dan roh Tuhan itulah yang membuat Stefanus kuat menghadapi siksaan fisik yang sangat keji Kiranya hidup Hidup sangko Stefanus Menginspirasi kita untuk berani menjadi martir Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih Menjadi martir di era sekarang Tidak harus mati berdarah-darah Ketika kita berani membuat tanda salib di hadapan publik Atau saat seseorang berani mencantumkan nama batis dan menyatakan bahwa dia katolik Atau di saat kita berani mengampuni Dan masih banyak lagi Itulah tindakan kemartiran Kemartiran adalah sikap dan pilihan hidup untuk mempertahankan kehendak alam Meskipun mengalami ketidaknyamanan Tidak mudah menjadi orang benar dalam situasi yang penuh manipulasi Menjadi jujur di tengah sistem yang korup Menjadi adil dalam situasi keserakahan dan pertamakan Kemartiran adalah makna terindah Sebagai murid Yesus untuk setia di dalam situasi yang demikian Yesus meminta para murid untuk waspada Terhadap aneka kekuatan Yang bisa menghancurkan kesetiaan akan kebenaran Menghayati semangat kemartiran Berarti menjadi pribadi yang siap kehilangan hal-hal yang jasmani Menjadi pribadi yang mampu menjaga kemurnian hati Dan persembahan diri kepada Allah Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih Kemartiran merupakan kesempatan untuk memurnikan kesetiaan kita kepada Allah Hal itu perlu dipahami bahwa Allah tidak akan pernah menyingkirkan masalah Namun Allah berjanji akan melengkapi hidup kita dengan kekuatan Dengan kemampuan dan dengan perlindungan Sikap yang perlu dipersembahkan kepada Tuhan adalah percaya Sebagai mana yang Tuhan sabdakan Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya Akan selamat Pemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Selamat pagi Selamat Natal Tuhan memberkati Terima kasih 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 Terima kasih